PT Kereta Api Indonesia meluncurkan brand baru, Kereta Api Joglo Semar. Kereta Api Joglo Semar menggantikan nama Kereta Prambanan Ekspres atau Pramex yang melayani rute Solo Yogyakarta dan Kuto Arjo. Pemberian brand baru bertujuan untuk mengembangkan pariwisata dan menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Tingkatkan pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, PT KAI Daop 6 memberikan label baru atau rebranding Kereta Pramex menjadi Spirit Joglo Semar. Tampilan kereta pun berubah. Jika Pramex identik dengan warna kuning dan putih, Spirit Joglo Semar bermotif batik. Selain itu, terdapat gambar sejumlah destinasi wisata di DIY dan Jawa Tengah. Rebranding Pramex menjadi Spirit Joglo Semar diluncurkan Menteri BUMN Rini Sumarno di stasiun Maguwo Harjo, Sleman, DIY. Ini yang kita ingin mencapai adalah bagaimana meningkatkan wisatawan baik itu dari domestik maupun mancanegara, meningkat terutama di kawasan DIY dan Jawa Tengah, khususnya yaitu di Jogja, Solo, dan Semarang. Makanya kita kasih nama proyek ini atau bentuk sinergi BUMN ini namanya Joglo Semarang. Nah, untuk kereta api, saat ini kita baru mengeset satu kereta api, yaitu kereta api Pramex, nanti ke depannya semua kereta api yang kaitan dengan Joglo Semar kita akan brand-nya. Meski mempunyai brand baru, operasional kereta Spirit Joglo Semar sama dengan Pramex. Tidak ada perubahan jadwal keberangkatan maupun harga tiketnya. Andra Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.